Salam Bapak Ibu dan Saudara Terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, dimanapun Anda berada dan dimanapun Anda bisa mendengar rekaman ini, kita bertemu dalam program Jumpa Dengan Tuhan untuk edisi hari ini. Sebagai dasar kebenaran firman Tuhan, saya akan bacakan dari Yohanes 1 ayat 12. Firman Tuhan mengatakan, tetapi semua orang yang menerimanya, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Perhatikan pada kata kuasa, dalam bahasa Yunani kata kuasa berarti authority atau otoritas, kata otoritas sinonim dengan wewenang atau pengaruh. Kuasa di sini juga berarti kekuasaan. Kita yang menerima Tuhan Yesus sebagai jurus selamat pribadi, diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Kita yang dulu jauh dari Tuhan, sekarang menjadi dekat. Kita yang dulu bukan siapa-siapa, sekarang menjadi orang dalam. Kita yang dulu dalam posisi tidak berdaya, sekarang punya kuasa. Sebagai contoh, anak presiden tidak perlu bermimpi untuk bisa berjumpa dengan presiden. Dia tidak perlu bersusah bayar untuk bisa ketemu dengan presiden. Mengapa? Karena dia ini sudah menjadi anak presiden. Dia bebas masuk istana tanpa kesulitan. Dia bebas jumpa presiden kapan saja dia mau. Karena presidennya kan ayahnya sendiri. Bahkan dia bebas menggunakan fasilitas yang ada di istana negara tanpa kesulitan, tanpa susah-susah. Karena dia juga tinggal di tempat itu. Ada berapa banyak anak-anak Tuhan yang tidak sadar bahwa dia punya kuasa. Kita punya otoritas yang membuat kita berhak menikmati fasilitas sorgawi. Oleh karena itu, sadari posisi kita yang sudah berubah dari orang luar menjadi orang dalam. Dulu sebelum menikah, bagi keluarga istri, saya ini masih orang lain. Saya masih punya banyak keterbatasan. Mau ke kamar mandi pun harus izin. Tapi ketika saya sudah menikahi istri saya, hingga saat ini jadi menantu kesayangan keluarga istri saya, maka saya sudah menjadi bagian dari keluarga tersebut. Saya tidak lagi atas keterbatasan. Saya datang ke rumah mertua jam berapapun bebas membuka pintu sendiri. Tidak ada yang berhak melarang saya, karena saya sudah menjadi bagian dari keluarga mereka. Seringkali kita berdoa seperti tidak yakin. Kita seperti mengeluh. Tuhan mengapa nasibu begini? Tuhan mengapa tidak ada perubahan? Tapi mari kita berdoa seperti orang yang sudah mengerti posisi kita di hadapan Tuhan. Kita bisa berkata, Tuhan Yesus, saya percaya pemeliharaanmu nyata dan sempurna dalam hidup saya. Firmanmu berkata bahwa saya mempunyai hidup dalam kelimpahan. Saya percaya itu pasti terjadi dalam hidup saya. Tentunya juga ketika kondisi kita sedang sakit. Kita bisa berkata, Tuhan Yesus, firmanmu mengajarkan bahwa engkau datang untuk membebaskan setiap orang dari segala penyakit dan kelemahan. Dan oleh pilur-pilurmu ya Tuhan, setiap sakit penyakit sudah ditanggung. Saya percaya, saya pasti sembuh. Saya percaya, sakit saya Tuhan juga sudah selesaikan. Tapi juga ketika Anda menghadapi masalah rumah tangga, Anda bisa berkata kepada Tuhan. Firman Tuhan sudah menjanjikan, setiap rumah tangga yang sudah dipersatukan oleh Tuhan, tidak ada yang berhak untuk memisahkan. Maka saya percaya, kehidupan rumah tangga kami akan baik-baik saja. Tidak ada satupun yang kekurangan, tidak akan ada satupun yang berhak memisahkan kami. Atau dalam kondisi apapun yang saat ini sedang Anda hadapi, Sampaikan doa itu kepada Tuhan, sadari posisi Anda di hadapan Tuhan, dan perkatakan iman. Bukan seperti orang yang mengklaim sesuatu tidak jelas, tapi kita perkatakan firman Tuhan itu dengan benar. Sekalipun Anda sekarang belum punya keturunan, Anda bisa berkata, Tuhan firmanmu mengatakan, Bukan beranak cuculah, karena itu kami percaya rumah tangga kami akan diberikan keturunan. Dan banyak hal lagi. Anda ingat kisah anak yang hilang, perumpamaan anak yang hilang. Ada anak yang sulung, yang berkata kepada bapaknya, Saya tidak pernah dapat pesta seperti ini. Saya tidak pernah dapat, saya tidak pernah diberi kambing untuk disembeli, Untuk saya makan bersama dengan teman-teman saya. Bapaknya sampai heran, Lu bukankah semua yang ada di sini ini juga milik kami? Mengapa kamu tidak meminta? Mengapa kamu tidak melakukannya? Jangan sampai kita kehilangan hak kita. Hanya karena kita tidak mengerti posisi kita. Kita tidak mengikmati fasilitas kerajaan sorga. Sejak kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan suruh selamat, Kita menjadi anak-anak Tuhan, Yang berhak untuk menggunakan, untuk menerima fasilitas. Karena itu, jangan sampai kita tidak mengerti berumah Tuhan. Sehingga kita merasa hidup kita ini ditolak, Merasa hidup kita ini diabaikan oleh Tuhan. Merasa Tuhan itu tidak memperhatikan kita. Mari kita ubah pola pikir kita. Anda dan saya ini anak Tuhan. Orang-orang yang berhak menikmati setiap janji Tuhan. Jangan lagi berdoa seperti orang yang kalah. Tapi mari kita nyatakan doa kita sebagai seorang pemenang. Mari kita datang pada Tuhan. Tuhan Yesus terima kasih untuk kebenaran firmanmu yang boleh kami terima. Ajari kami Tuhan untuk semakin hari, semakin kami menyadari bahwa posisi kami ini adalah pribadi yang sudah menjadi milik Tuhan. Pribadi yang menjadi milikmu Tuhan. Kami ini adalah anak-anakmu yang berhak menikmati fasilitas kerajaan syurga. Kami adalah anak-anakmu yang berhak menikmati setiap janji Tuhan yang tertulis dalam firmanmu. Karena itu Tuhan, kami mau sadar posisi kami sebagai eksosia. Kami sadar kami ini milik Tuhan. Dan kami mau berjalan sebagai seorang yang pemenang. Sebagai seorang yang berhak menerima setiap kebenaran firman Tuhan secara utuh. Apapun yang tertulis di dalamnya, itu boleh menjadi bagian dalam hidupan kami. Kami tidak perlu menjadi orang yang kalah. Tuhan sudah menyediakan perkat bagi kami. Kami tinggal menerimanya. Kami tinggal memintanya. Kami tinggal mengambil yang menjadi bagian kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kemurahanmu, kebaikanmu, pemeliharaanmu, dinyatakan pada setiap anak-anakmu. Mulai pagi sampai malam, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam lama Tuhan Yesus, sampai berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat menjadi pribadi kesayangan Tuhan yang mengerti posisi kita dengan benar. Salam dari Syukir Arjo dan Midsma Ministry. Tetap setia sampai garis akhir. Tuhan Yesus memperkati.